Tim Sar Gabungan kembali menyisir perairan Teluk Ambon untuk mencari korban WNA asing asal Amerika yang hilang saat melakukan aktivitas penyelaman. Selain penyelaman, pencarian dengan menggunakan alat angkutan laut juga terus diintensifkan. Memasuki hari kelima pencarian, sejumlah armada ditambahkan untuk memperluas wilayah pencarian hingga mencapai 26 mil. Sejumlah alat angkutan laut milik TNI Angkatan Laut, markas Lantamal 9 Ambon dan Ditpolair Polda Maluku, serta kapal navigasi juga dikerahkan untuk membantu Tim Sar melakukan pencarian. Penyisiran di atas permukaan laut ini juga belum menemukan korban atau benda-benda milik korban. Kapal 2016, yang kedua, kapal 2007, yang ketiga, RIB 03, yang keempat, ship tender Mabes Pori, yaitu ship tender KP Bibisana, dan yang terakhir adalah berau karet atau PK di Polar Polda Maluku. Penyisiran yang kami laksanakan pada pukul setengah sembilan, kami menyisir dari lokasi desa Amahusul sampai dengan desa Eri. Kami menyisir tepi pantai untuk melihat apakah korban akan timbul. selamat menikmati. selamat menikmati.